Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara menonaktifkan antivirus Windows 10 di laptop nah mungkin ada teman-teman yang ingin menginstall aplikasi ataupun juga mendownload sementara file nya tidak bisa didownload atau di install ini salah satu penyebabnya adalah antivirus nya masih aktif ini bisa didownaktifkan tapi ini sementara setelah di restart ulang kembali nanti maka akan normal kembali kita langsung aja mulai tutorialnya klik di start kemudian pilih setting selanjutnya pilih update and security di sebelah kiri pilih windows security kemudian pilih virus entry protection ataupun juga open windows security bisa juga pilih yang di bawah saya nah kemudian pilih lagi manage setting ini nah ini tinggal virus entry protection setting nya ini di nonaktifkan geser ke sebelah kiri yes termasuk juga yang di bawah nih teman-teman off kan dulu kemudian nanti pada saat di restart maka yang untuk di atas ini real time protection nya maka on kembali juali yang di bawah tinggal di aktifkan kembali nah caranya cukup mudah sekali baik teman-teman demikian tutorial singkat cara mudah menonaktifkan antivirus di windows 10 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh